Nah, Pak Ferry ini ternyata selain dia Youtuber adalah dia merupakan seorang karyawan BUMN ya. Karyawan BUMN, kita tahu kalau karyawan itu kan pekerjaannya dari pagi sampai malam, sampai sore. Pak Ferry, padahal waktunya yang untuk di tempat kerja itu seperti itu. Tapi kok sempat-sempatnya bikin Youtube gitu ya. Tolong dijawab Pak Ferry ini, kok bisa? Padahal saya aja yang punya waktu luang banyak itu bikin video seminggu sekali ya. Jadi sebenarnya itu berawal dari pandemi Corona. Dari pandemi Corona itu awalnya Mas Triston, ketika sudah sering daring, akhirnya saya pasang Wi-Fi. Setelah sekitar satu minggu saya mikir, kalau Wi-Fi ada, saya setiap bulan mengeluarkan uang 300, hanya dipakai untuk belajar yang mungkin satu atau dua jam. Akhirnya saya pikir untuk apalagi, jualan online juga. Saya nggak punya sistem yang kuat seperti Shopee atau yang lain-lain lah, tanda kutip yang business online. Jadi kemampuan saya mungkin yang bisa dikejar adalah Youtube. Dengan aturan baru cukup berat juga bagi pemula, karena harus mengejar seribu subscriber dan empat ribu jam tayang. Tapi alhamdulillah, setelah jalan dua bulan setengah, subscriber saya sudah seribu seratus delapan puluh lah. Kemudian jam tayang saya dua ribu empat ratus. Mantap, mantap. Jadi mungkin satu minggu atau dua minggu lagi mudah-mudahan sudah dimonetasi. Amin, amin. Dan karena Youtube ini juga, kita jadi berkumpul lagi Pak Meri. Ya, ya. Saya masih ingat dulu Mas Triston itu... Ini senior saya ini teman-teman. Ketemu ini harusnya dianulir aja Pak, karena Mas Triston itu nilainya ngisi-ngisi sendiri tuh Pak. Nah, stop it, Pak. Jangan buka rasinya. Mudah-mudahan dosennya nggak lihat. Itu masa lalu. Itu masa lalu. Tapi masa sekarang alhamdulillah. Terima kasih atas dukungannya. Jadi kemudian kita ketemu lagi ketika sudah bermain Youtube. Jadi kami jadi sering kumpul, jadi sering saling tukar pendapat. Tapi nggak tukaran ya, hanya tukar pendapat saja. Sering saling berbagi pengalaman. Dan memang Mas Triston harus saya jadikan senior untuk di Youtube. Kalau kemarin saya di bidang teknik dan pendidikan saya jadi seniornya. Sekarang saya yang harus belajar sama suhunya. Walaupun sama-sama proses belajar. Saya paling tidak sudah terbukti warna hijau dolarnya Mas Triston Studio sudah menyala duluan. Jadi saya harus belajar. Sementara usia saya sudah ya lebih tua lah. Bukan senior lagi. Jadi saya nggak mau kalah sama yang muda-muda. Tapi Pak Beri ini kelihatan tua. Tapi masih ada yang tua. Yang kemarin Pak Fadil. Itu semangat kami di sini ya. Ya, itu semangat kami. Tapi jangan khawatir. Saya mungkin ke atas sini 40 tahun. Tapi kalau pinggang ke bawah masih 20 tahun. Jadi jangan khawatir masih bisa dipertanggungjawabkan. Ini padahal dilihat istrinya kok kayak sini. Oke. Sesama YouTuber pemula harus sering kumpul. Kita harus saling membantu. Menaikkan rating yang harus dibantu. Karena sampai kapanpun. Walaupun seperti Atta Halilintar. Anda bisa lihat Sule, Andre. Kemudian para sultannya YouTuber itu. Juga mereka melakukan collab bersama-sama. Saya yakin mereka punya teknik. Punya tim ya Pak? Ya. Dan mereka punya tim. Sementara kami, saya, Anjil Uesilatu Channel. Dan Riston Studio Channel. Itu melakukannya independen. Sendiri-sendiri. Jadi saya hanya modal HP. Ini semua alat. Tidak semuanya punya kita. Ada yang pinjam. Ada yang ini. Dan itu kami dapatkan saling melengkapi dari YouTuber-YouTuber pemula. Karena memang terbukti ya. Seperti channelnya Mas Gondrong Lapanan itu. Dia kan awalnya kerjanya cuma jualan bakso. Nah sekarang kan jadi YouTuber. Ternyata YouTuber itu bisa menjadi. Sumber lapangan pekerjaan. Mengurangi pengangguran. Menjadi lapangan pekerjaan juga. Asalkan kita tegun dan rutin. Nah seperti pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kalau kita tidak tegun. Ya itu kita. Ya betul Mas Riston. Jadi mungkin. Saya sarankan memang kita sering selalu bertemu. Ini tadi juga satu channel. Sebenarnya ingin ngumpul. Tapi karena memang ada jadwal yang lain. Jadi tidak bisa ngumpul. Mungkin kalau lihat nanti. Pak Ramil. Mudah-mudahan nanti juga ini. Mas Pro Produksen yang. Halo juga Mas Pro. Ya yang sudah nyala juga. Kemudian Pak Padil Fargo. Halo Pak Padil. Tetap semangat. Anda senior kami dan contoh kami. Kita harus menginspirasi pemuda Indonesia Pak. Meskipun katanya muda. Ternyata saya sudah tua. Oke lah. Mungkin itu dulu. Mas Riston. Podcast ini nanti kita cari tema-tema yang lain. Jadi podcast hari ini memang. Tidak ada skrip. Temanya. Berlangsung apa adanya. Saya sambil minum es. Tadi sambil ini menikmati. Ini juga di teras saya. Semuanya serba apa adanya. Karena ini tadi temanya memang. Setup mixer asli ini untuk podcast. Nah ya. Jadi. Banyak dari teman-teman subscriber saya itu minta untuk. Dibuatkan tutorial untuk setup asli speed up 4. Untuk podcast ya. Inilah setupnya. Saya jelaskan tadi. Dan saya buktikan. Ini saya pakai dua kamera ya. Nah untuk setting inputnya. Nanti dua kamera ini. Saya jelaskan lebih lanjut nanti ya. Jadi yang kamera yang di sini. Ini adalah untuk gambar. Sementara kamera yang di sebelah sana. Itu untuk penghasil suara. Untuk recording dari aslinya. Nah. Seperti itu. Dan kami membutuhkan masukan. Juga mungkin permintaan-permintaan apa yang harus kami review. Atau kami buat podcast. Atau alat-alat apa. Nanti tulis saja di komentar. Jadi kami bisa membahasnya bersama-sama. Mudah-mudahan juga kami juga nunggu kirim-kiriman. Mungkin ada yang perlu di review. Di apain gitu. Seperti jam tangan saya ini. Juga kiriman ini. Ini hasil kiriman. Hasil kiriman dari subscriber saya. Belum saya review. Alhamdulillah. Jadi mungkin mudah-mudahan lah. Nanti semakin banyak alat-alat yang bisa membantu youtuber-youtuber pemula. Untuk meningkatkan channelnya. Monggo. Terima kasih.